Intro Shalom, saya Christina Gea dari STT Bandung Hari ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan, men-sharingkan firman Tuhan tentang integritas Saudara yang dikasih Tuhan, integritas adalah konsisten atau kesatuan, keselarasan, keutuhan antara perkataan, perbuatan, hati kita kepada seluruh aspek hidup kita Marilah kita menjadi orang-orang yang berintegritas karena kualitas seperti itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita Menjadi orang yang berintegritas tidaklah mudah Terkadang kita menerima banyak resiko-resiko, penolakan-penolakan Tetapi hari ini kita diingatkan dan kita belajar dari Yusuf yang berintegritas Bahwa ia berintegritas bukan karena menyenangkan manusia Tetapi menyenangkan Tuhan Dan karena itulah kita melihat bahwa orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang relasinya intim dengan Tuhan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Ada satu hal yang menjadi kebanggaan bagi kita ketika kita menjadi orang yang berintegritas Yaitu penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup kita Ketika kita benar, ketika kita lurus di hadapan Tuhan Dan hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan Maka niscayalah penyertaan Tuhan akan nyata di dalam hidup kita Bahkan di saat keadaan orang menolak kita Seperti layaknya Yusuf Yang akhirnya dia menerima resiko banyak Tetapi kita melihat akhirnya Tuhan mengangkat hidupnya Tuhan menjadikan dia seperti seorang yang tidak dia pikirkan sebelumnya Demikian hidup kita Ketika kita menjadi orang yang berintegritas di hadapan Tuhan Kita menjadi orang yang jujur Di dalam perusahaan kita Di dalam sekolah kita Di dalam pekerjaan kita Di dalam segala aspek hidup kita Ingat Tuhan tidak akan membiarkan orang benarnya Menjadi olok-olok banyak orang Menjadi hancur dan rapuh Saudara yang dikasih Tuhan Saya percaya bahwa Kita Ketika kita berrelasi dengan Tuhan dengan baik Kita dapat menerapkan integritas Bukan hanya untuk diri kita Tetapi Ketika kita menghidupi Kepercayaan kita Bukan hanya lewat perkataan Tapi lewat perbuatan kita Sesungguhnya Kita sudah menjadi kesaksian bagi dunia Saudara Perkataan mungkin akan mengubahkan 10 orang Tetapi melalui perbuatanmu Engkau bisa mengubahkan Dan menjadi kesaksian Bagi banyak orang Mari kita menjadi orang-orang yang berintegritas Yang mencintai Tuhan Mencintai kebenaran Mencintai kebenaran Mencintai kebenaran Mencintai kebenaran